Teman-teman, ini dia mobil listrik pertama dari Mercedes-Benz Indonesia Namanya EQS 450 Plus MG Line Dan ini dia fakta-fakta menarik dari EQS Yes, kalau kita lihat dari sign-nya, emang ini adalah sebuah mobil yang dibangun benar-benar untuk mobil listrik ya Jadi, kalau basisnya dari EQ itu memang mobil yang dibangun untuk mobil listrik Makanya platformnya memang khusus untuk mobil listrik Dan teman-teman, kalau kita lihat secara desain, ini bodinya streamlined banget, aerodinamis banget Makanya kenapa dia untuk coefficient drag-nya itu hanya 0,2 Ini adalah mobil produksi massal yang punya coefficient drag yang paling kecil ya Kalau dibandingkan mobil-mobil lainnya Dan kalau kita lihat dari sini desainnya ya, ini bukan grill teman-teman Jadi, dia bisa menambahkan aksen-aksen Ini ada 3-pointed star ya, khas dari Mercy Sementara untuk kisi-kisinya, dia ada di bagian bawah Bahkan ini pun ada flap tersendiri yang bisa kebuka-tutup Jadi, kalau misalnya perlu aerodinamis yang cukup tinggi, tinggal ditutup aja Peletnya khusus yang EQS 450 Plus MG Line dia pakai ukuran yang 21 inci dan dia pakai model yang jari-jari Khusus untuk yang EQS, yang di roda belakang itu dia bisa belok Artinya dia ada rear steering, cuma memang untuk derajatnya hanya 4,5 derajat Oh iya teman-teman, kalau kita lihat di sini Ini cup depannya, ini nggak bisa dibuka Makanya kenapa ini ada kayak gini nih? Ini fungsinya tahu nggak apa? Ini buat ngisi air weeper Unik banget ya Soal performa, mobil ini sanggup memuntahkan tenaga 333 daya kuda Serta torsi 565 Nm Bayangin aja Akselerasinya, menurut klaim 0100 itu tuntas dalam waktu 6,2 detik untuk mobil sebesar ini Luar biasa Baterainya, ini bisa dibilang salah satu yang terbesar di Indonesia saat ini ya Kapasitasnya 108 kWh Gede banget ya Dan untuk pengecasannya dari 10% sampai 100% dengan chargeran yang 11 kW Dia tuntas dalam waktu 10 jam Sementara untuk pengecasan yang fast charging Atau pakai yang 100 kW Itu bisa 45 menit Dari 10% ke 80% Dan juga untuk garansinya Ini juga yang terpanjang Garansi baterainya 10 tahun Atau 250 ribu kilometer Enak banget ya Dari belakang Dikasih bantal lagi Nyaman banget Dan ini yang menarik sebetulnya ada di bagian belakang Karena mobil ini dilengkapi dengan MBUX tablet Jadi kita bisa ngatur-ngatur mobil disini Lalu kita mau ganti-ganti Apa namanya Mode-mode juga bisa disini Jadi ini juga praktis banget ya Seat positioning bisa disini Jadi selain kita bisa atur dari tombol-tombol yang ada disini Juga bisa melalui si Tablet ini Ini juga ada Untuk wireless charger Dan kalau kita perhatiin Ini adalah 3-pointed start Khas Dari Mercy Detail banget ya Rasanya gimana bang Dari belakang Aduh Nyaman banget ya Ini kalau kita duduk nih Ini ada sandaran bantalnya nih Aduh Kayaknya sih Nggak bakal Mau turun ya Mau di mobil terus Dan asiknya juga untuk sistem audionya Dia sudah dilengkapi dengan Burnmaster Yes teman-teman Ini dia Layar segera gaban Yang ada di EQS Cuma ada di 450 plus AMG line ya Jadi ini kalau kita ngeliat Kalau mereka nyebutnya MBUX Hyper Screen Jadi emang lebar banget Dari ujung ke ujung itu Layarnya 141 cm Alias 1,4 meter Dan informasinya ini banyak banget ya Kalau kita lihat Aduh Itu untuk EQ-nya Bisa kita lihat disini Kapasitas baterainya berapa sekarang Lalu jarak tempuh yang bisa dilalui Karena Kalau dalam kondisi full baterai Dia bisa melaju sejauh 770 kg Ini adalah mobil listrik di Indonesia Dengan range terpanjang Jakarta-Surabaya Sekali ngecas sudah bisa Sudah gitu juga untuk navigation Disini ada ya Standar Lalu juga ada beberapa pengaturan Bahkan Untuk info mobilnya disini Nah ini kelihatan nih Kalau dia adalah RWD Karena motor listriknya Ada di bagian belakang Dan Baterainya ini Dia terbagi dalam 12 modul Jadi kalau teman-teman mungkin Dalam waktu mendatang Misalnya 10 tahun lagi Ada baterai cell yang rusak Tidak perlu ganti semuanya Karena mahal banget kan Cukup ganti per modulnya aja Udah gitu Emang mobil secanggih ini Secara fitur itu Banyak banget Asli banyak banget Yang pasti dia ada Driving Assistant ya Udah gitu Ada Head Up Display disitu juga Ada Kamera 360 Ada Apa lagi nih Ada TPMS Ada Active Distance Assist Distronic Udah gitu ada Active Lane Keeping Assist Ada Rear Sensor for the Lane Departure Assistant Ada juga Aduh banyak banget sih ini Bahkan kalau kita Lihat tadi Ada tablet juga di belakang Udah gitu juga Ini MBUX-nya Banyak banget Jadi wajar sih Ini emang mobil Canggih Banget Bisa jalan sendiri dong Belum bisa Tetap Bisa sih Tapi ada supirnya Kalau kita juga Duduk di belakang doang Ya gak Dan fakta terakhir Temen-temen Adalah soal harga Jadi EQS 450 plus MG Line ini Harganya 3,40 miliar Dalam kondisi Off the route Dan Ini juga belum dapet Wall chargernya ya Jadi wall chargernya itu Nambah lagi Sekitar 30 sampai 50 juta Tergantung Sama Listrik ya Misalnya mau masang baru Atau nambah daya Karena untuk wall chargernya sendiri Dia kapasitasnya 11.000 Watt Atau 11 kW Iya gak? Bener kan? Nah Gimana temen-temen Soal harga dari EQS yang paling mahal ini? Sampaikan komen-komen ya Dan terima kasih Sudah nonton video ini Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax